Terles kepes. Terles kepes. Apa? Terles kepes. Artinya apa itu? Terles kepes. Loh cendol dawe. Cendol dawe, cendol dawe. Dul, aku tuh mau tanya Dul. Sebetulnya apa sih yang Dul kagumi dari tiara? Ah bisa aja. Belum ngomong. Ini serius apa? Ini serius. Ini karena acara serius. Segment serius ini. Kerja kerasnya. Kerja kerasnya. Aku lihat tiara ini sosok ini. Sosok hantu. Menghantui kamu. Menghantui setiap tidur kamu ya. Aku lihat tiara ini pekerja keras. Dari umur muda. Umur berapa sih? Lupa bu. Setahun dibawa aku ya? Iya. Masih muda udah jadi banyak kerja. Mungkin bisa dibilang. Sosok pekerja keras. Sosok pekerja keras yang udah bisa. Mungkin bisa dibilang apa ya. Wanita yang menjadi tulang punggung keluarga. Betul. Itu yang aku kagumi. Kan gak gampang kan dari perjalanan. Sebentar mas. Kenapa? Maksudku gimana ini? Kamu ini kan menerawang sekitar. Kalau ada yang mengganggu. Tiara sendiri menganggap Dul apa? Maksudnya apa yang kamu idolakan dari Dul? Sama aku tadi juga mengagumi Dul. Karena dia umurnya kan gak beda jauh sama aku. Tapi dia sudah bisa waktu di panggung. Waktu itu kan pernah sepanggung kita. Kita pernah duet. Terus dia pernah dikasih challenge untuk ngasih lagu spontan. Dan sebagus itu lagunya jadi tuh bisa menjadi apa ya. Patokan aku aku bisa terinspirasi dari dia gitu. Dua orang sudah saling mengagumi dan saling memuji. Ini adalah satu bentuk penghargaan kepada sesama manusia. Kita lihat dulu ini ada foto Tiara Idol. Tiara Idol yang mengagumi Dul Jailani. Ya ini dia. Baik. Ini mungkin sama ya? Sama? Sama seperti saya mengagumi Mbak Nunung. Saya melihat Mbak Nunung ini seperti sosok hitam yang berdiri di pohon. Berdiri sebuah pohon. Berdiri pohon. Tapi benar loh ini berita kalian tuh rame banget. Sampai orang tuh banyak yang mengagumi dan cocok banget gitu. Cocok gitu loh. Tapi memang Dul kalau ditanya karakter cewek yang kamu idolain atau kamu idamkan tuh seperti Tiara. Salah satunya iya. Betul ya? Betul. Tapi katanya siapa yang pernah main ke rumah Bunda Maya? Papa. Papaknya. Papak. Papak Tiara? Iya. Terus Bunda Maya main kemana? Main ke rumah aku. Oke. Kita lihat dulu videonya. Ini dia.